Ya kami, saya pribadi tentu ingin terus mempersiapkan diri. Apapun tugas yang harus kami jalankan pada saatnya, apapun itu, dimanapun itu harus siap. Syedara Lun, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimorti Yudhoyono atau AHY, menyatakan dirinya siap menjadi calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan. Pernyataan itu diungkapkan AHY pasca bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Palo. Gendati demikian, saat ini yang menjadi prioritas adalah proses pembentukan koalisi antara Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Menurut AHY, ketiga parpol tidak ingin terburu-buru mengumumkan pendeklarasian cawapres-cawapres. Direktur Eksekutif Indostrategik Ahmad Khairu Umum menilai, sosok Ketua Umum Partai Demokrat AHY menjadi pilihan rasional untuk menjadi calon wakil presiden atau cawapres pendamping Anies Baswedan. Dibanding nama-nama lain, Putra Susilo Bamba Yudhoyono atau SBI itu dinilai unggul dalam sejumlah aspek seperti elektabilitas hingga logistik partai. Dengan membawa bendera besar demokrat, AHY dianggap memiliki jaringan partai yang luas. Pengalamannya di bidang militer juga dinilai cukup sebagai bekal jaringan kalangan non-partai. Tunggu, tetapi itulah mengapa kami tidak ingin tergesa-gesa, terburu-buru, karena yang lebih baik adalah benar-benar solid dan benar-benar setelah itu hanya ada maju ke depan dan berlari, bukan berhenti ataupun mulut.